Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dengar dia panggil nama saya Yang semangat ya adik-adik Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh diranglah Oh diranglah Tuhan Yesus aman cinta pada saya Oh diranglah Kita nyanyi sekali lagi Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Oh diranglah Oh diranglah Dengar dia panggil namamu Tuhan Yesus aman cinta pada saya Oh diranglah Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Nah kalau tadi kita udah nyanyi sebuah lagu kak, sekarang kita mau sapa dulu nih adik-adik sekolah minggu kita ya semuanya. Nah kita sapa dulu dari kelas paling mungil-mungil. Apa kabar untuk Samuel? Hai Samuel, selamat hari minggu. Dari kelas Hamiafet, selamat hari minggu. Dari kelas Sam. Hai Sam, selamat hari minggu. Dari kelas Nuh. Hai Nuh, selamat hari minggu. Nah sekarang kelas Ruka. Hai kelas Ruka, selamat hari minggu. Terus apa lagi kak, kelas apa lagi ya? Dari kelas Joshua. Hai Joshua, selamat hari minggu. Yang terakhir, masih ada dua lagi ya kakak ya? Iya masih ada dua lagi nih. Yang berikutnya kelas Daniel. Selamat hari minggu. Selamat hari minggu. Dan yang terakhir nih kak yang spesial, kelas Pranemaja. Selamat hari minggu. Nah semuanya udah kita absen ya kak. Sekarang kita mau mulai nih, kita gerak-gerak lagi. Kita mau nyanyi satu buah lagu. I Love You Jesus I Love You Jesus Think down in my heart Think about it, think down, down Think down with my heart Kita nyanyi sekali lagi Think about it, think down in my heart Think about it, think down, down Think about it, think down, down Down, down, deep down in my heart Nah adik-adik sekarang kita mau lipat tangannya Tutup matanya dulu semuanya Kita mau bersatu di dalam doa Puji syukur Tuhan Yesus Terima kasih untuk hari yang baru Hari yang cerian Tuhan berikan Sekarang kami sedang dalam ibadah sekolah minggu Berkati kami agar kami dapat menikmati Dan mengerti firman Tuhan hari ini Dari ibadah hari ini Terpuji namamu, amin Selanjutnya kita akan dengarkan Warta sekolah minggu Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan Kita ajak adik-adiknya bernyanyi dulu Judulnya apa kakak Melinda? Firmanmu pelita bagi kakakiku dan terang bagi jalanku Ayo adik-adik sama-sama Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Asal kau di dekatku Bersamamu selamanya Firman Firman Kita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Damai sejahtera Allah Bapak Yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Shalom anak-anak sekolah minggu Selamat pagi Selamat hari minggu Kita melakukan ibadah live streaming Karena situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini Kita harus beribadah di rumah Belajar di rumah Untuk itu dalam ibadah minggu Kita mendengarkan firman Tuhan Yang tertulis dari kitab masmur Pasal 91 Ayat 1 sampai 2 Kitab masmur Pasal 91 Ayat 1 sampai 2 Demikian bunyinya Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku Yang ku percaya Demikian firman Tuhan Shalom anak-anak sekolah minggu Kita bersyukur Dalam ibadah kita pada saat ini Mungkin anak-anak kami sekolah minggu Merasakan pada saat ini Ingin bertemu Dengan kawan-kawan Anak-anak sekolah minggu Ingin bertemu Dengan guru-guru sekolah minggu Tetapi karena situasi kondisi Yang masih kita hadapi saat ini Sesuai dengan protokol kesehatan Bahwa anak-anak sekolah minggu Harus beribadah dari rumah Lalu yang kedua Mungkin juga Amang mau katakan kepada kita pada saat ini Apapun situasi kondisi Yang kita hadapi pada saat ini Kejadian-kejadian yang kita hadapi pada saat ini Situasi yang terjadi pada saat ini Karena pandemi Covid-19 Tetapi firman Tuhan Berbicara kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan perlindunganku Kalau Amang mau bertanya Boleh gak anak-anak sekolah minggu Boleh kan Ya pertanyaan Amang pendeta Ketika kita pada saat ini Sudah besar Dididik oleh orang tua kita Diajar oleh orang tua kita Mungkin pribadi-pribadi sudah ada yang mendiri Tidak usah lagi dibantu oleh orang tua Kalau Amang mau bertanya Yang melindungi kulit tubuh kita ini apa Ketika Amang mau bertanya Yang melindungi kulit tubuh kita ini apa Ya betul Kalau anak-anak sekolah minggu Mengatakan yang melindungi kulit tubuh kita ini Adalah pakaian Benar sekali Itulah yang melindungi kulit tubuh kita ini Ketika kita supaya jangan Kena trik matahari Yang melindungi kita Ketika kita berjalan apa Kalau Amang mau bertanya Supaya kita terlindung dari trik matahari Ketika kita berjalan Keluar dari rumah Apa yang melindungi tubuh kita Ya benar payung Yang melindungi tubuh kita adalah payung Supaya kita jangan kena sinar matahari Supaya jangan panas Apalagi Ketika kita berada Di rumah kita masing-masing Khususnya pada saat pandemi Covid-19 ini kita dilarang Untuk keluar dari rumah Tujuannya apa Boleh juga Supaya melindungi kita Dari trik matahari Rumah itu berfungsi Melindungi kita Dari trik matahari Rumah itu berfungsi untuk apa Melindungi kita dari angin Yang kencang Rumah itu melindungi kita dari apa Supaya kita jangan kena hujan Dan lain Sebagainya itulah Tujuan Dari pada rumah itu Supaya kita terlindung Dari trik matahari Dari angin Dari Hujan Bukan itu saja Dari Jenis Dari jenis Binatang-binatang Mungkin Lipan Ular Kita terlindung Dari bahaya itu Pernah terjadi Ketika amang pendeta Anak-anak Harus berjalan kaki Ke sekolah Ketika hujan datang Kami berteduh Di pinggiran rumah orang Tetapi Ada dari antara kawan Oam-amang Pada saat berjalan itu Terus dia Berjalan Terus dia Menuju rumahnya Deguyur oleh hujan itu Apa yang terjadi Besoknya Anak tersebut Tidak Dapat sekolah Karena sakit Tetapi kami Yang bertiduh Tadi Yang berlindung Tadi Sekolah Besoknya Tetapi Kawan amang itu Yang Langsung pulang Ke rumahnya Dan Dia Sampai di rumahnya Sudah basah kuyuk Akhirnya dia tidak Boleh Sekolah Untuk besoknya Karena apa Karena Dia Tidak Berteduh Karena apa Dia tidak berlindung Pada saat hujan Akibatnya apa Dia mengalami penyakit Demikian juga Bagi anak-anak kami Sekolah Minggu Ketika kita sakit Siapa yang menjadi Perlindungan kita Ketika kita sakit Siapa yang menjadi Perlindungan kita Siapa Anak-anak Ketika anak-anak Sekolah Minggu Ada yang sakit Yang menjadi Perlindungan kita Siapa Benar Tuhan Yang menjadi Perlindungan kita Ketika kita Mengalami sakit Yang melindungi Kita adalah Tuhan Itulah Yang dihadapi Oleh Pemasmur Melalui Firman Tuhan Yang kita Dengar Secara Bersama Bersama Dalam Ibadah Minggu Pada saat Ini Supaya Kita Berlindung Di dalam Kuasa Tuhan Supaya Kita Berlindung Dalam Situasi Apapun Yang kita Hadapi Pada saat Ini Seperti Apa yang Katakan Kita Was-was Anak-anak Sekolah Minggu Was-was Saat Ini Kenapa Kami Tidak Boleh Belajar Ke Sekolah Kenapa Kami Tidak Boleh Beribadah Kenapa Kami Tidak Boleh Bebas Keluar Karena Situasi Covid Sekarang Ini Kita Bingung Mungkin Anak-anak Kami Bingung Apa Yang Boleh Kita Lakukan Ketika Itu Terjadi Yang Jelas Kita Harus Berlindung Kepada Tuhan Dalam Situasi Apapun Yang Kita Hadapi Pada Saat Ini Ingat Anak-anak Kami Sekolah Minggu Allah Tidak Menjanjikan Sebuah Dunia Yang Bebas Dari Bahaya Allah Tidak Menjanjikan Sebuah Dunia Yang Bebas Dari Bahaya Tetapi Allah Menjanjikan Pertolongannya Allah Menjanjikan Perlindungannya Pada Saat Kapanpun Kita Apapun Yang Kita Hadapi Situasi Apapun Yang Terjadi Yang Jelas Allah Menjanjikan Pertolongannya Allah Menjanjikan Perlindungannya Kepada Kita Pada Saat Ini Saat Kita Mungkin Menghadapi COVID-19 Ini Yakinlah Anak-anak Sekolah Minggu Bahwa Tuhan Menjanjikan Pertolongannya Kepada Kita Tuhan Menjanjikan Perlindungannya Kepada Kita Buat Anak-anak Sekolah Minggu Melalui Firman Tuhan Yang Kita Dengarkan Pada Saat Ini Jaminan Perlindungan Diberikan Kepada Kita Dari Allah Sendiri Jaminan Perlindungan Itu Diberikan Kepada Anak-anak Sekolah Minggu Pada Saat Ini Bagi Orang-orang Yang Percaya Jaminan Perlindungan Itu Diberikan Kepada Kita Tetapi Kepada Siapa Jaminan Perlindungan Itu Diberikan Yang Jelas Kepada Orang-orang Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Perlindungan Itu Diberikan Kepada Orang-orang Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Bukan Itu Saja Kepada Orang-orang Yang Melekat Dirinya Dengan Tuhan Ketika Diri Kita Ini Melekat Dengan Tuhan Melalui Doa Kita Melalui Perbuatan Perbuatan Baik Kita Melalui Kesiapan Kita Untuk Mengikuti Apa Yang Dipesankan Oleh Pemerintah Yang Dipesankan Oleh Guru-guru Kita Yang Dipesankan Oleh Orang Tua Kita Supaya Kita Terhindar Dari Situasi COVID-19 Ini Kepada Orang-orang Yang Sungguh Sungguh Mau Mempelajari Mengamini Firman Tuhan Dalam Hidupnya Artinya Buat Anak-anak Kami Jaminan Perlindungan Itu Diberikan Kepada Kita Ketika Kita Bergaul Akrab Dengan Tuhan Ketika Kita Bergaul Akrab Dengan Tuhan Pasti Anak-anak Kami Sekolah Minggu Bergaul Akrab Dengan Ibu Bergaul Akrab Dengan Bapak Bergaul Akrab Dengan Adik-adik Demikianlah Kita Harus Bergaul Akrab Dengan Tuhan Ketika Kita Bergaul Akrab Dengan Tuhan Mau Membaca Firman Tuhan Mau Dengar-dengaran Akrab Firman Tuhan Mau Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Akan Memberikan Janjinya Kepada Kita Melalui Perlindungannya Dalam Situasi Apapun Kita Pernah Mendengar Apa Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Soal Poko Anggur Itu Yang Menyatu Dengan Ranting Itu Yang Menyatu Dengan Pohonnya Harus Demikian Kehidupan Kita Kita Harus Menyatu Dengan Tuhan Dalam Situasi Kondisi Yang Kita Hadapi Pada Saat Ini Jelas Dikatakan Tadi Orang Yang Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Orang Yang Duduk Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Apa Artinya Itu Artinya Ketika Anak-anak Sekolah Minggu Mau Menyerahkan Hidupnya Kepada Tuhan Mau Menyerahkan Hidup Dengan Sepenuhnya Kepada Tuhan Dia Hidupnya Mau Melekat Dengan Tuhan Ingatlah Anak-anak Kami Sekolah Minggu Sejak Dini Sejak Kita Masa Kecil Ini Selama Kita Tinggal Dekat Dengan Tuhan Selama Kita Tinggal Dekat Dengan Tuhan Maka Tidak Ada Yang Perlu Kita Takutkan Walaupun Kita Katakan Memang Kita Takut Menghadapi Situasi Sekarang Ini Karena COVID-19 Ada Yang Tidak Takut Dengan COVID-19 Pasti Semua Kita Takut Ya Pasti Kita Semua Takut Tetapi Selama Kita Tinggal Dekat Dengan Tuhan Tidak Ada Yang Perlu Kita Takuti Kenapa Karena Ada Jaminan Perlindungan Tuhan Dalam Hidup Kita Ini Oleh Sebab Itu Bagi Anak Anak Kami Sekolah Minggu Dalam Keadaan Situasi Yang Terjadi Yang Kita Hadapi Pada Saat Ini Jangan Pernah Merasa Takut Ya Jangan Jangan Pernah Merasa Cemas Apapun Bahaya Yang Terjadi Yang Jelas Mari Kita Lari Ke Hadapan Tuhan Kita Harus Lari Ke Hadapan Tuhan Kita Harus Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Mari Kita Melekat Kepada Tuhan Ingat Ingat Allah Pasti Melindungi Kita Shalom Anak Anak Sekolah Minggu Salam Sehat Dari Amang Pendeta Salam Sehat Dari Semua Guru Sekolah Minggu Tuhan Memberkati Anak Anak Kami Sekolah Minggu Apapun Yang Kita Hadapi Pada Saat Ini Kita Harus Pasrah Dan Berlindung Hanya Kepada Tuhan Jaminan Perlindungan Itu Diberikan Kepada Orang Orang Kepada Anak Anak Sekolah Minggu Yang Betul Mau Berdoa Kepada Tuhan Amin Kita Berdoa Tuhan Tidak Ada Bahaya Yang Dapat Mencelakakan Kami Khususnya Anak Anak Sekolah Minggu HKIP Sering Seng Sawa Dalam Situasi Apa Yang Kami Hadapi Pada Saat Ini Pandemi COVID-19 Sebab Engkaulah Tempat Perlindungan Kami Sebab Engkaulah Kubu Pertahanan Kami 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 Merasa Aman Di Dalam Tuhan Kami Merasa Tenang Di Dalam Tuhan Kami Terasa Terlindungi Engkau Lindungi Juga Orang Tua Kami Apapun Aktivitas Mereka Apapun Kegiatan Kegiatan Mereka Yang Kadangkala Harus Keluar Dari Rumah Untuk Membutuhi Segala Kebutuhan Kebutuhan Di Tengah Tengah Keluarga Engkaulah Tempat Perlindungan Bagi Orang Tua Kami Jauhkan COVID-19 Aktivitas Dari Orang Tua Kami Apapun Aktivitas Mereka Apapun Kegiatan Kegiatan Mereka Baik Di Luar Rumah Maupun Di Rumah Terima Kasih Tuhan Atas Perlindungan Mu Buat Anak Anak Mu Sekolah Minggu Amin Nah adik-adik Untuk Merespon Firman Tuhan Kita Hari Ini Akan Mau Ajak Adik-adik Sekolah Minggu Bernyanyi Lagu Jalan Serta Yesus Ayo Bangkit berdiri Adik-adik Yang di rumah Ayo Semuanya Bangkit berdiri Jalan Serta Yesus Jalan Sertanya Setiap Hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus Sama Nya Jalan Dalam Sung Tuhan Jalan Dalam Duh Tuhan Jalan Sertanya Setiap Hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Serta Yesus Serta Yesus Serta Yesus Serta Yesus Serta Yesus Selamanya Bagi anak-anak kami Sekolah Minggu Kita Menutup Ibadah Minggu Kita Mari kita Sama-sama Berdoa Di dalam Dua Bapak kami Yang di Surga Bapak kami Yang di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan Ampunilah kami Yang akan Kesalahan kami Seperti kami Juga Telah Mengampuni Orang yang Bersalah Kepada kami Dan Janganlah Membawa kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada Yang jahat Karena Engkau Punya Kerajaan Dan Kekuasaan Dan Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Amin Tuhan Memberkati Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Amin Nah Jadi Kita tadi sudah menerangkan firman Tuhan oleh emang pendeta yang diambil dari Masmur 91 ayat 1 dan 2 Yaitu tentang Yesus adalah perlindunganku Perlindungan kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, mama dan papa Nah adik-adik habis ini belum selesai nih acaranya Sekarang kita akan masuk ke kreativitas Siapa kalian yang nemenin kreativitas kita hari ini? Kakak Reta Wah ada kakak Reta, yuk yuk kita lihat kreativitasnya hari ini Oke kakak Reta Nah sekarang kita akan mulai nih adik-adik kreativitasnya Di sini Di depan kamennya udah ada banyak bahan-bahan nih Nah nanti yang akan membantu kita adalah kak Reta Tapi karena saat ini kak Reta belum ada nih Di sebelah kanan kakak atau di sebelah kiri kakak Yuk kita panggil kak Reta dulu yuk Kak Reta Kak Reta Bantuin yuk untuk kreativitasnya Shalom adik-adik semuanya Shalom Nah kita mau bikin apa nih kak hari ini? Oh iya Jadi hari ini kakak bakal nunjukin gimana cara bikin Yesus pemayung iku Jadi contohnya seperti ini adik-adik Oh berarti itu dari inti pengajaran hari ini ya kak? Iya betul kak Melinda Yesus melindungi kita semua Tuh seperti payung kayak gitu Siap ya semuanya ya adik-adik dan papa mama Yuk kita saksikan panduan cara membuat kreativitasnya dari kak Reta Nah jadi jangan lupa siapkan bahan-bahannya Koton Kata sorigami Ada speedo Cari warna yang adik-adik suka ya Ada alat-alat tulis Popen Pencil Gunting Menghapus Dan juga lem Jangan lupa minta bantuan maapapa di rumah ya Untuk melakukannya Yang pertama kita lipat dahulu origaminya bolak-balik seperti ini Nah jadi seperti kipas lalu dilipat bagi dua ya Siapkan karton yang tadi Nah dilipat bagi dua Lalu origami yang sudah kita lipat tadi dikasih lem ya dikadik di bagian tengahnya Nah lalu dilem di bagian karton di tengahnya Jangan lupa bagian dalam yang kamu lipat tadi di lem juga ya biar terkambung Lalu tutup bagian atas kartonnya sehingga lemnya terkat ke kartonnya Nah bentuknya nanti akan jadi seperti ini Kelas seperti ini adik-adik boleh hias Sesuka adik-adik Jangan lupa ya Dibuat gagang payungnya di bawahnya Adik-adik boleh gambar dulu dengan pensil Lalu nanti ditebalkan dengan speedo Jangan lupa ya dihias ada rintik-rintik hujan di atas payungnya Dan juga awan-awannya Nah nanti di bagian depannya adik-adik boleh tulis Yesus memayungi dan berikan nama adik-adik di bawahnya ya Nah jadi seperti ini adik-adik Origami yang tadi adik-adik lipat sudah jadi seperti payung Demikianlah ibadah sekolah minggu hari ini Jangan lupa kreatifitasnya nanti di foto terus dikirim ke grup kelas masing-masing adik-adik Oke Dan sampai ketemu di ibadah sekolah minggu berikutnya Dadah Selamat hari minggu Dibadai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu Kedati goncang semesta Tuhanlah perlindunganmu Ya Yesus gunung batu di dunia Di dunia Di dunia Ya Yesus gunung batu di dunia Tempat berlindung yang teguh Terima kasih kerana menonton! Bikmu Sol Tuhanlah Sayang Su to